Nomor 48 Jika persamaan gelombang berjalan pada seotas tali adalah Y sama dengan 8 sin 50t min 4 X ya, dimana X-Y dalam, X-nya dalam cm, Y-nya dalam, dimana X dan Y dalam cm, X-nya dalam cm, dan Y-nya itu Dalam, oh, X dan Y-nya dalam cm, dan T-nya dalam detik gitu ya Oke, jadi X ini cm, Y cm, T-nya ini detik Maka panjang gelombangnya adalah, nah sekarang persamaan standarnya dulu Jadi persamaan standar dari gelombang berjalan adalah Y sama dengan 8 sin Nah, ini adalah omega T, ya, dalam kurung omega T min KX Ya, nah ini, oh, ini bukan 8 ya, persamaan umumnya ini amplitude, maaf Jadi ini saya batalkan dulu aja, biar lebih enak Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus sebenarnya ya, KX Oke, jadi ini arahnya ke kanan apa ke kiri, kalau minus ke kanan, kalau plus ke kiri, arah gelombangnya seperti itu biasanya ya Sekarang, bentuk ini artinya apa? Amplitudonya ini 8 Jadi ini ketempatan amplitude, 50 ini omega, dan min 4 ini K-nya, jadi K-nya sebenarnya 4, minus ini tanda arahnya Ya, dan omega ini adalah omega sama dengan 2P kali F Ya, K ini adalah 2P per lambda Di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya Ya, berarti 2P per lambda ini ada, ya, yang kita ini, yang kita ambil, datanya 4 ini aja Ya, jadi 2P per lambda, 2P per lambda sama dengan 4 Ya, maka lambda sama dengan, dikalikan silang ya Ya, jadi 2P dibagi 4 atau setengah pi Nah, di sini tidak ada jawabannya, setengah pi Ya, saya mencurigai ini salah tulis Ya, jadi salah satu cara menulis gelombang bisa seperti ini Atau seperti ini, kita skenario kalau salah tulis ya Nah, jadi kalau saya salah tulis ini soalnya seharusnya gini Y sama dengan 8 sin Nah, biasa juga persamaan gelombang 2P-nya taruh di luar 2P, ya, dalam kurung F kali X, ya, plus minus Kan 2P-nya di luar ya Ini tinggal 1 per lambda dikali X Nah, ini T ya F kali T, 1 per lambda dikali X Nah, biasa juga dinyatakan dalam seperti ini Atau F-nya diganti seperti T juga boleh Kan, F itu adalah 1 per T Jadi, T per T besar plus minus X per lambda Gitu juga boleh Nah, kalau kita pakai skenario ini salah tulis Ya, karena tidak ada jawabannya ya Saya lanjutkan Artinya apa? 1 per lambda sama dengan 4 ini 1 per lambda sama dengan 4 Maka lambda adalah 1 per 4 Maka lambda adalah 0,25 Kalau ini ada jawabannya Ya, 0,25 yaitu jawabannya yang A Dengan asumsi Ini salah tulis disini seharusnya ada 2P Kalau tidak, kita paksa P Kita masukkan 3,14 Nah, hasilnya koma Ya, jadi Tidak ada disini Ya, pasti Berapa gitu? 3,14 bagi 2 Sekitar 1 koma Ya Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 48 Terima kasih Terima kasih telah menonton!